Ada dalam situasi yang memprihatinkan adanya COVID-19, adanya korona, musibah korona yang menimpa bangsa dan negara kita. Musibah ini tidak hanya menimpa negara kita, tapi juga berbagai negara di dunia. Lebih dari 200 negara, 213 negara juga sudah terpapar oleh COVID-19, oleh musibah korona. Karena itu, di dalam suasana seperti ini, kita tidak boleh kehilangan semangat untuk beribadah. Tetapi, ibadah yang kita lakukan seharusnya dilakukan di rumah. Tarawih di rumah, tada harus juga di rumah. Tidak boleh, terutama di daerah yang merah, tidak boleh dilakukan di musjid secara berjamaah. Memang berjamaah itu pahalanya banyak, akan tetapi di sana ada bahaya, ada darar yang nanti akan menimbulkan kerusakan, mafsadah, darar. Nabi Muhammad SAW menyatakan, La darara wa la zirara. Tidak boleh menyakiti diri sendiri dan tidak boleh menyakiti orang lain. Padahal melalui kumpul-kumpul, termasuk kita berjamaah, menghadapkan tedarus, tikab di masjid, sangat berpotensi untuk terjadinya penularan itu. Oleh sebab itu, marilah kita lakukan ibadah, salat tarawih, tedarus, itu di rumah dan sesuai dengan anjuran pemerintah. Sekarang ini kita bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah dari rumah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.